hai 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 masa dalam-dalam ikat kali ini ya saya ajak teman-teman nah kanan kita ini adalah kita dan juga saat ini di bawahnya ini oke Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh um swastiastu dan salam sejahtera untuk kita semua jumpa lagi dengan SW disini dan seperti biasa saya ajak teman-teman semua untuk jalan-jalan virtual lagi nih kita kita akan update situasi dan juga situasi suasana di Bali saat ini teman-teman dan saat ini saya tepat berada di jalan Petitengat Seminyak Bali jadi seperti ini suasananya teman-teman bisa lihat cukup ramai wisatawan mancanegara yang berjalan kaki di sepanjang jalan Petitengat ini jadi jalan-jalan singkat kali ini kita akan menelusuri jalanan yang ada di jalan Petitengat Seminyak Bali ya tetap ikuti terus teman-teman jalan-jalan yang ada di channel SW Jalan Jalan jangan lupa subscribe juga karena subscribe itu sangat berharga untuk berkembangnya channel SW Jalan Jalan ke depannya oke disini ramai nah ini teman-teman bisa lihat ya teman-teman bisa lihat ramai Bali Indonesia sepertinya sih dari salah apa namanya satu suatu komunitas teman-teman dan untuk di jalan Petitengat Seminyak ini akan kita jumpai banyak restoran teman-teman pastinya dan juga banyak hotel juga disini karena memang memiliki kawasan yang cukup strategis di Bali yang dekat dengan wisata-wisata Bali lainnya ya seperti Pantai Petitengat kemudian juga bisa ke Canggu Bali teman-teman kalau dari sini dekatlah kemana-mana bahkan ke airport juga tidak terlalu jauh dari Seminyak ataupun dari arah jalan Petitengat ini di sebelah kanan kita ini adalah CC salah satu nightclub juga yang ada di kawasan Petitengat Seminyak Bali jadi seperti ini suasananya ya ini ada Imani boutique suite jadi nggak salah teman-teman kalau Bali sekarang itu sudah ramai dengan wisatawan mancanegara teman-teman bisa lihat sendiri bahwa banyak nih ya wisatawan mancanegara yang berjalan kaki seperti di kanan kemudian di kiri kita ini jadi banyak yang berjalan kaki dan juga saat ini store-store yang ada di kawasan Petitengat ini khususnya ya sudah buka kembali apalagi hotel-hotelnya juga sudah mulai buka kembali teman-teman nah di gaya gelato ini juga cukup ramai di gaya gelato ini teman-teman akan bisa beli apa namanya es krim es krim enak siang-siang gini makan es krim teman-teman nah di sebelah kiri kita ini seperti pasar seni ya jadi ini banyak kios-kios aksesoris ataupun ya oleh-oleh lah ya dan sebentar lagi nah di sebelah kanan kita ini ini adalah kawasan pantai Petitengat Seminyak Bali teman-teman salah satu pantai juga yang menjadi favorit wisatawan mancanegara dan juga wisatawan domestik ya jadi pantai ini lokasinya strategis karena ya cukup bisa dibilang di tengah-tengah lah teman-teman nah ini teman-temannya pintu masuknya jadi disini tuh cukup strategis dan di tengah-tengah suasananya kalau dari arah Kuta Bali juga dekat kemudian dari arah Canggu Bali juga dekat teman-teman jadi nggak salah kalau misalnya kawasan Petitengat ini menjadi salah satu kawasan yang bisa dibilang strategis seminyak Bali itu ya jadi untuk teman-teman jika ada kesalahan kata ataupun ya salah ucapan mohon maaf ya karena masih banyak juga kurangnya di channel ini dan kedepannya akan terus diperbaiki oke tadi kita sudah keluar dari jalan Petitengat sekarang kita berada di lajur di jalan kayu jati keminyak Bali tapi sebelumnya saya akan pelan-pelan teman-teman suruh apa namanya mengalah sama mobilnya karena kita akan lajurnya juga jalan santai berkendara santai kita suruh duluan dulu nah sebentar juga akan saya ajak teman-teman untuk lewat jalan kayu ayo ya jadi seperti ini jalan kayu ayo seminyak jalan kayu ayo seminyak ini terkenal kawasan romantis teman-teman kenapa bisa dibilang romantis ya karena memang disini itu banyak sekali restoran-restoran kemudian kafe-kafe dan juga ya banyak sekali lah seperti di kanan kita ini ada seminyak filet juga jadi seru teman-teman disini tuh bisa dibilang apalagi kalau malem ya tambah romantis banget untuk di kawasan ini jadi disini cukup macet nih untuk lalu lintasnya biasa teman-teman pertemuan jalan ya nah disebelah kanan kita ini juga ramai wisatawan oke kita belok kiri dan kita sudah masuk di jalan kayu ayo seminyak kita pelan-pelan teman-teman kita menikmati suasana yang ada di jalan kayu ayo seminyak ini jadi untuk di jalan kayu ayo seminyak ini barusan saya lihat sih banyak wisatawan Asia ya yang berkunjung ke kawasan ini dan wisatawan mancanegara juga tidak sedikit juga yang berkunjung ke kawasan ini ataupun yang berjalan kaki ya teman-teman bisa lihat disebelah kiri ini teman-teman ya jadi ada beberapa wisatawan juga mancanegara yang berjalan kaki disini ini cukup macet kemungkinan sih ada yang kendaraan yang keluar dari gang di depan itu kan ada gang kecil kemungkinan sih dari depan situ ada yang keluar dari gang jadi ramai banget ya wisatawan mancanegara yang berjalan kaki di sepanjang jalan kayu ayo seminyak ini teman-teman kita salik dulu nah biasanya sih keluar dari gang ini ya teman-teman jadi gang ini biasanya keluar banyak kendaraan yang keluar juga dari gang itu oke mungkin sampai disini dulu teman-teman jalan-jalan kita kali ini semoga bermanfaat jalan-jalan singkat kali ini ya dan mampu memberikan informasi untuk teman-teman semua putaran seminyak bali tentunya oke tetap semangat sehat selalu dan dimurahkan selalu rezekinya dan sampai jumpa di jalan-jalan virtual berikutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati